Baiklah, yang saya hormati Abangda Marathon beserta jajarannya, yang saya hormati Abangda Hariyadi Putraga yang akan menjadi narasumber kita hari ini, dan seluruh peserta halokoh ke-25 yang berhadir hari ini. Selamat datang. Baiklah, puji dan syukur atas keadat Allah SWT, yang mana berkat rahmat dan hidayahnya kita diberi kesehatan kesempatan, sehingga kita dapat berkumpul di Zoom ini mengikuti halokoh ke-25 dengan tema Mengenal Rasi Bintang dari Peradaban Arak, dengan pemerintah yang luar biasa yaitu Abangda Hariyadi Putraga. Baiklah, sebelumnya saya akan membacakan sesunan acara, yaitu yang pertama, pembukaan oleh moderator yaitu saya sendiri. Kedua, pemutaran video profil OIB Umsu. Selanjutnya, penyampaian materi oleh Abangda Hariyadi Putraga, dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Dan terakhir, penutup. Baiklah, mari kita buka acara ini dengan membaca basmala. Bismillahirrohmanirrohim. Baik, kita masuk ke acara yang kedua, pemutaran video profil OIB Umsu. Sekilas perkenalan dari kami. Itulah tadi sekilas pemutaran video profil dari OIB Umsu. Baik, langsung saja kita masuk ke acara selanjutnya, yaitu penyampaian materi oleh Abangda Hariyadi Putraga. Pada Abangda, kami persilakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. izinkan saya untuk melakukan share screen. Kepada hostnya, boleh diizinkan untuk share screen. Apakah tampilan share screennya sudah terlihat full? Sudah layar penuh? Sudah kelihatan, Bang. Sudah? Sudah. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan kembali. Nah, karena di beberapa peradaban sendiri, terdapat rasi bintang dan salah satunya dari peradaban Arab. Jadi masih sedikit sekali yang mengangkat ataupun membahas tentang rasi bintang yang berasal dari peradaban Arab ini sendiri. Mungkin kalau di Indonesia, masih belum terlalu terkenal. Jadi masih perlulah untuk kita angkat kembali dan kita pelajari kembali, serta dikenalkan juga kepada masyarakat agar mereka mengetahui tidak hanya sedikit ataupun tidak hanya satu jenis saja rasi bintang dari sebuah peradaban yang biasa kita kenal ataupun 88 rasi bintang itu. Nah, jadi rasi bintang sendiri ataupun yang dikenal sebagai konstelasi, mereka merupakan sebuah kisah daripada bintang yang ada di langit malam. Baik itu mitos, legenda, bahkan fakta yang berasal dari dunia lalu diabadikan ke dalam langit malam. Lalu mereka hubungkan ke bintang-bintang yang terang muncullah sebuah rasi bintang. Jadi bukan hanya dari peradaban Barat saja seperti saya sampaikan tadi, di dunia pasti mengenal langit malam, pasti mengenal bintang, lalu pasti juga mengenal beberapa buah pola. namun yang tersebar tentu saja dari peradaban Eropa ataupun peradaban Barat karena mereka lah duluan yang memiliki fasilitas percetakan dan penyebaran informasi. Nah, rasi bintang ataupun kisah-kisah ini sendiri telah dipraktekan oleh hampir semua kebudayaan dalam sejarah, bahkan sejak 5.500 tahun lalu sudah ada. Jadi, pernah saya baca ada sebuah temuan ternyata rasi bintang yang paling tua itu adalah rasi bintang Taurus yang itu sendiri ada digambarkan dalam sebuah gua di dalam dalam sebuah gua dari di Australia. Artinya, dari kebudayaan ataupun peradaban masyarakat Aborigin sudah mengenal mengenal informasi tentang astronomi ataupun mereka juga mempelajari tentang astronomi bahkan penandaan benda langit sehingga memunculkan sebuah rasi bintang yang bernama rasi bintang Taurus tadi. Nah, di sini ada sekilas saya sampaikan di bawah juga ada peradaban Barat jadi peradaban Barat sendiri yang paling modern adalah yang dikenal ataupun disetujui oleh IAU ataupun International Astronomical Union yang ada 88 rasi bintang tadi. Lalu dari peradaban Asia juga ada peradaban China Korea Jepang mereka masih-masing memiliki rasi bintang mereka sendiri walaupun tidak selengkap dan sebanyak rasi bintang dari peradaban Barat ada juga rasi bintang yang berasal dari peradaban Timur Tengah yang mungkin kita kenal ada dari Mesir ada Babylonia ada juga dari peradaban Arab nah, ada juga yang berasal dari peradaban Eropa jadi Barat juga tidak hanya Eropa bisa juga ke Amerika dan yang lainnya dan juga mungkin di Indonesia juga ada jadi mungkin kita juga sudah mengenal kalau di Jawa ada rasi bintang Waluku yang cukup terkenal juga lalu kalau di Sumatera Utara ada 12 rasi bintang jadi Zodiak dari dari kebudayaan Batak juga ada kemarin saya sempat mencari tahu juga apakah dari Aceh ada tentang rasi bintang jadi dari beberapa referensi masih belum menemukan rasi bintang berasal dari Aceh hanya saja penamaan bulan-bulan saja artinya suku-suku yang ada di Indonesia sendiri memiliki pemahaman dan juga cara bagaimana mereka menggunakan bintang-bintang tersebut dalam kehidupan mereka masing-masing nah baik saya kembalikan lagi kembali ke topik kita karena 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 jaman dulu jadi ada sebuah pernyataan juga langit malam itu sendiri adalah sebuah hiburan bagi orang-orang terdahulu mungkin kalau kita di zaman modern saat ini sudah banyak sekali fasilitas baik itu ada televisi ada smartphone ada komputer PC dan juga mungkin tempat-tempat hiburan yang menyajikan hiburan untuk orang berkumpul dan melihat ke bawah bukan lagi ke atas jadi bagi orang terdahulu mungkin masih ada keterbatasan baik itu ekonomi jarak lokasi dan waktu sehingga hiburan daripada mereka ketika setelah lelah bekerja mereka melihat ke langit malam jadi kalau kita juga mungkin pernah naik gunung ataupun ke pinggir laut ketika malam hari kita jauh dari barang-barang modern kita dan kita melihat ke langit malam mungkin bagi teman-teman yang pernah hiking ataupun mengamati langit malam ketika kita melihat langit malam yang penuh bintang tentu saja ketika kita sebelumnya kita sudah tertanam oh ini rasi bintang Aries ini rasi bintang Taurus yang ini rasi bintang Orion tentu saja apa yang sudah kita pelajari sebelumnya maka akan tersebar ataupun muncul secara seketika tentang bintang yang ada ataupun yang kita lihat sebelumnya oh yang ini ada tiga buah bintang berbaris nah maka kita kenal ketika ada tiga buah bintang berbaris ini kemungkinan besar adalah rasi bintang Orion dan disebelahnya ada rasi bintang serius dan disebelahnya lagi ada bintang-bintang besar dan berwarna-warna yang lainnya juga nah seperti itu juga orang-orang terdahulu ketika mereka melihat bintang mereka ingin mengenalkannya kepada orang dan juga ingin mengingat jadi mereka membuatlah sebuah cerita membuat sebuah pola sehingga pola-pola yang mereka pahami pola mereka kenal mereka ajarkan kembali jadi ketika mereka ajarkan kembali ya sudah artinya tersebarlah informasi ini orang juga cukup mau untuk mempelajari bintang jadi kalau sebuah informasi hanya kita sendiri yang apa namanya yang mengetahui dan memahami tapi tidak bisa kita sampaikan kepada masyarakat lainnya tentu saja informasi tersebut akan terputus dan begitulah cara mereka orang-orang terdahulu tadi menyampaikan kepada masyarakat dan juga menumbuhkan minat-minat untuk mempelajari astronomi tersebut mungkin seperti kondisi kita saat inilah yang ingin belajar tentang astronomi banyak tapi yang ingin untuk serius ke dalam ilmu astronomi tentu saja masih sedikit hal ini juga terbatas karena jarak dari tempat orang-orang yang berminat tadi lalu terbatas ekonomi dan juga sebagainya dan kebetulan sekarang akses untuk mempelajari astronomi sudah lebih mudah jadi belajar dengan art portodoks pada buku-buku online ataupun referensi online sudah bisa namun tentu saja tidak akan lebih dalam tidak akan lebih luas dan tidak akan lebih dalam daripada orang yang belajar pada sebuah tempat yang memang mempelajari khusus tentang astronomi dan astrologi tersebut jadi kisah-kisah yang mereka miliki terdahulunya itulah yang dikumpulkan dan juga disampaikan sehingga bisa lebih jauh lagi tersampaikan bahkan sampai beberapa generasi jadi kalau seperti kita saat ini ketika kita belajar mungkin dari tingkat tingkat SMA kita mempelajari pelajaran 3 tahun ketika masuk ke dalam kuliahan pelajaran 3 tahun tersebut bisa diselesaikan hanya dalam 1 tahun karena sudah dipelajari namun masuklah ke dalam perkuliahan materi yang lebih dalam lagi namun ketika kita selesai mempelajari tersebut mempelajari mata kuliah tersebut masuk ke dalam mata kuliah yang baru lagi tentu saja informasi yang tidak kita minati akan lebih banyak terlupakan daripada informasi yang kita minati nah kira-kira seperti itu juga yang terjadi mereka berusaha bagaimana informasi mempelajari astronomi informasi mempelajari bintang-bintang di langit malam tersebut bisa tersampaikan ke generasi-generasi berikutnya bahkan sampai sekarang kita saat ini mengenal 88 rasi bintang yang ada di langit malam nah setelah banyak generasi sejarah yang terikat pada bintang-bintang tersebut tentu saja wajar bagi orang-orang yang ingin melakukan pencarian dan membuat pola-pola baru bisa bermunculan jadi karena kita sudah mempelajari bahwa di langit malam itu bisa bisa diletakkan sebuah rasi bintang tentu saja kita juga pasti bisa membuat rasi bintang baru tapi apakah rasi bintang tersebut diterima atau tidak tentu saja itu adalah keputusan daripada bagaimana cara kita mempublikasikan rasi bintang kita dan juga bagaimana masyarakat menerima informasi tentang rasi bintang tersebut mungkin kali ini ataupun yang kita kenal modern saat ini ada 88 rasi bintang tapi tentu saja ketika kita pelajari ataupun browsing online maka akan muncul rasi bintang-rasi bintang lain yang tersembunyi misalnya zodiac ke-13 ataupun rasi bintang yang tidak tersematkan ke dalam rasi bintang IAU saat ini dan juga seperti saya sampaikan tadi ketika saya melihat rasi bintang di Stellarium ternyata ketika peradaban Arab dan peradaban Barat hampir memiliki banyak kesamaan lalu saya ingin saya mencari tahu apakah ada kaitannya ataupun sumber mereka mempelajari tersebut maka ketika saya pelajari ditemukanlah ada sebuah apa namanya sebuah referensi ternyata ya karena dari peradaban Barat peradaban Yunani berhasil mempublikasikan dan berhasil tersebarkan maka sampailah penerjemahan penerjemahan informasi tersebut ke peradaban Arab dan terjadi orisiannya orisinalisasi yang artinya gambar-gambar ataupun ilustrasi dari yang peradaban Barat tadi diasiakan seperti itu nah ini tadi sedikit penjelasan tentang rasi bintang baiknya saya singgung saya singgung sedikit rasi bintang tersebut rasi bintang adalah sebuah penemuan imajinasi manusia bukan alam mereka adalah ekspresi dari keinginan manusia untuk memaksakan keteraturan sendiri di atas kekacauan yang tampak di langit malam nah jadi bukan bukanlah sebuah hal yang natural terjadi memang bintangnya sudah ada di sana tapi karena imajinasi manusia bisa memunculkan gambar-gambar seperti ini di langit malam maka tertariklah orang untuk mempelajari dan mengelompokkan bintang tersebut nah jadi salah satu kelebihan orang mempelajari dan mengelompokkan bintang-bintang sehingga muncul rasi bintang ini sendiri adalah ketika para navigator ataupun orang-orang yang melaut jauh daripada daratan tidak ada penanda tidak ada rambu-rambu jadi mereka menggunakan rasi bintang sebagai penunjuk arah lalu ketika mereka di padang pasir juga seperti itu tidak ada penanda yang pasti lalu bagi para petani yang ingin menginginkan kalender maksudnya mereka ingin mengetahui kapan waktu-waktu yang baik untuk melakukan awal penanaman tanaman yang bisa digunakan mereka jadi tidak semua tanaman bisa dilakukan pada setiap waktu seperti itu dan juga bagi pengembara yang membutuhkan arah serta waktu maksudnya serta waktu ini ketika kita mempelajari bintang dan rasi bintang kita kita bisa mempelajari berapa cepat kecepatan bintang tersebut dan rasi bintang itu terbit ataupun terbenam jadi dari berapa kecepatannya kita bisa mengestimasi berapa lama durasi yang telah terlalui ketika kita berada di sebuah tempat lalu pembagian langit ke dalam pengelompokan bintang yang dapat dikenali memiliki tujuan praktis tapi yang memungkinkan motivasi paling awal adalah memanusiakan gelapan langit malam yang terlarang jadi bagi beberapa orang mungkin mempelajari langit malam sendiri sia-sia gitu mungkin untuk kita juga manusia-manusia modern saat ini mempelajari langit malam tidak terlalu berpengaruh terhadap kehidupan kita namun bagi orang yang memang mempelajarinya maka akan memunculkan informasi-informasi baru nah yang paling singkatnya adalah ketika orang terdahulu itu menghitung lagi gabut lah gitu kan menghitung berapa banyak sih bintang di langit malam itu nah kalau mungkin satu malaman kita hitung bintangnya dari sebuah sisi 1,2,3 mungkin 100 sudah sampai pagi ataupun 200 bintang kita hitung kita data sudah sampai pagi lalu ketika malam hari berikutnya ketika orang tersebut ingin menghitung kembali bintang yang belum terhitung dia akan bingung apakah bintang yang berada di posisi ini sudah saya hitung sebelumnya atau tidak jadi kalau dihitung bisa terjadi penghitungan ganda ataupun kesalahan perhitungan sehingga dengan adanya pengelompokan bintang-bintang tersebut ataupun pembentukan rasi bintang maka mempermudah mereka untuk mempelajari berapa bintang yang ada di langit malam jadi misalnya di rasi bintang ada rasi bintang aries gitu kan dalam sebuah referensi ada bintangnya hanya 4 dalam referensi referensi lain ada bintangnya 5 bahkan ada yang juga bintangnya 6 tergantung dengan berapa banyak orang yang bisa melihat bintang pada rasi bintang aries tersebut namun pada sebuah tempat di sekitar rasi bintang aries tersebut ya sudah berarti di lokasi aries sudah saya hitung bintangnya maka saya pindah ke rasi bintang lain maka terhitung rasi bintang di situ dan 88 rasi bintang tersebut maka munculah perhitungan berapa banyak bintang yang telah dipelajari mereka nah gambaran daripada konstelasi atau rasi bintang ini sendiri bukanlah gambaran secara literal ataupun secara harfiah artinya bukan misalnya disitu naga berarti bukan 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 serta-merta di tempat mereka ada naga mungkin ada sebuah legendanya legenda yang disampaikan dari turun-temurun ataupun imajinasi dari sebuah karya sastra mereka jadi agar agar makhluk tersebut lebih dikenal dan lebih diingat maka diabadikanlah ke langit malam dan lebih mirip lah seperti itu dibandingkan ketika disampaikan secara lisan nah langit malam sendiri merupakan layar dimana imajinasi manusia dapat memproyeksikan perbuatan dan personifikasi dewa mereka gambaran-gambaran hewan suci dan bahkan gambaran dongeng yang memiliki pesan-pesan moral semua itu adalah buku cerita bergambar di hari-hari sebelum ditemukannya media tulis nah tentu saja di peradaban-peradaban terdahulu yang belum ada media tulis baik itu buku ataupun kulit ataupun apa namanya gerabah pokoknya media-media tulis gambar mereka menyampaikan informasi tersebut menyampaikan kisahnya kepada masyarakat ya sudah menggunakan langit malam jadi siapapun akan bisa mempelajari dan mengenal kisah-kisah yang ingin mereka sampaikan dengan layar besarnya langit malam dan bintang-bintang nah jadi pertama kali yang berhasil mengelompokkan dan juga membuat gambaran tentang rasi bintang tersebut adalah Ptolemy jadi astronom Yunani ini berhasil mendata benda langit jadi benda langit yang dia beliau data sendiri dibuat sebuah katalognya sebuah buku catatan sehingga ya informasi tersebut dapat tersebar jadi Ptolemy sendiri berhasil mengelompokkan lebih dari seribu bintang yang akhirnya disusun menjadi 48 rasi bintang jadi rasi bintang tersebut ya terkait dengan perkiraan kecerahannya seberapa terang bintangnya seberapa besar terlihat dari bumi berdasarkan mata Ptolemy dan juga bagaimana pengamatan dari astronom Hipparchus sebelumnya jadi tidak serta-merta dia melakukan pengamatan secara buta tapi dia mengambil referensi dari astronom sebelumnya juga nah ini adalah 48 rasi bintang sebelumnya yang berhasil didokumentasikan dan dipublikasikan oleh Ptolemy tadi jadi ada Andromeda ada Aura Auriga dan seterusnya nah ini kebanyakan memiliki legenda mereka masing-masing nah masuklah ke dalam rasi bintang yang berasal dari Pradabna Arab jadi setelah Ptolemy menyampaikan hal tersebut dan informasi yang tersebar jadi bukan hanya kesekitaran Eropa saja jadi Almages tadi telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa dan salah satunya dipelajari oleh Al-Sufi jadi ketika Al-Sufi mempelajari bintang dan juga mempelajari astronomi dengan referensinya Almages tadi maka Al-Sufi sendiri ingin membuat katalognya sendiri ya seperti halnya kita membuat makalah gitu kan judul sudah banyak ketika artikelnya juga sudah banyak namun ketika kita ingin membuat sebuah artikel baru tentu saja kita mengambil referensi dari referensi sebelumnya ataupun yang mirip dengan judul ataupun artikel ini yang ingin kita angkat terima kasih Halo Bang Har pokok masih tersambung oh baik ini ada gangguan teknis sedikit gangguan jaringan baik saya kembalikan lagi apakah tampilannya sudah layar penuh baik terima kasih nah jadi ketika Al-Sufi mempelajari dan mentranslasi dan menambahkan dari referensi Almages tadi muncullah sebuah buku yang beliau ciptakan yaitu The Book of Fixed Star jadi The Book of Fixed Star ini sendiri memiliki referensi lebih banyak dan juga lebih update daripada Almages dan juga tersebar lebih besar dan lebih banyak ke dunia selain itu Al-Sufi sendiri memberikan penamaan berdasarkan penamaan nama-nama bintang dengan bahasa Arab juga jadi beberapa bintang mungkin yang kita kenal ada mengandung unsur Arabnya misalnya Al-Nilam Al-Nitak yang mengandung Al-Al nah itu kebanyakan berasal dari peradaban ataupun dari karya Al-Sufi tadi nah berikut adalah referensi The Book of Fixed Star tadi kalau yang ada gambar kudanya saya ambil dari referensi yang di Stellarium jadi di Stellarium itu sendiri ada ada seorang tokoh bernama siapa namanya Al-Ajji Al-Ajji kalau tidak salah saya lihat jadi beliau mendigitalisasi buku The Book of Fixed Star dan juga membuat penyesuaian seperti itu penyesuaian bagaimana penjelasan tentang The Book of Fixed Star ini bisa didigitalisasikan dan disampaikan sehingga bisa dimasukkan ke dalam Stellarium jadi di beberapa aplikasi yang lain tidak memiliki fasilitas rasi bintang peradaban seperti ini dan Stellarium salah satunya adalah software yang memfasilitasi kita bisa memilih beberapa peradaban beberapa rasi bintang dari peradaban yang lainnya sedangkan yang di sebelah kiri yang di sebelah kanan adalah salah satu kopian daripada The Book of Fixed Star yang aslinya jadi ini adalah gambaran sampul ataupun isi dari The Book of Fixed Star yang ada di di London nah The Book of Fixed Star sendiri dikenal sebagai kitab Al-Kawakib Al-Tabita jadi Al-Sufi sendiri membuat revisi katalog dari Al-Mages dengan mempelajari bintang-bintang yang telah didata lalu beliau mengangkat apakah ada perbedaan ataupun ada kesamaan terhadap referensi yang beliau gunakan jadi ada apa ya yang sering terjadi perbedaan ketika saya pelajari dari gambaran Al-Sufi ada bintang-bintang yang berada di dalam dalam badan Zodiac dan ada juga beberapa bintang yang berada di luar Zodiac yang terpisahkan gitu nah besaran-besaran magnitude bintangnya sendiri ditentukan oleh Al-Sufi jadi berbeda orang berbeda juga referensinya jadi ketika Al-Sufi membuat referensi tersendiri maka dia akan menghasilkan beberapa bintang yang juga bisa dikelompokkan atau bahkan dikeluarkan dari Zodiac ataupun rasi bintang yang dia gunakan nah lalu salah satu kelebihan yang diberikan oleh Al-Sufi diberikan dua dua sajian artinya satu buah sajian bagaimana ketika kita lihat bintang dari dalam bumi ke langit malam lalu ada satu lagi ketika dari luar bumi dilihat ke langit malam jadi kalau ada sebuah bola apa namanya bola patah bintang transparan patah bintang bola bola bintang jadi ada satu gambaran bagaimana ketika kita lihat bintang dari dalam dunia ada juga dilihat dari luar dunia seperti itu jadi ada dua buah gambaran yang mirroring seperti itu mirroring ataupun tercerminkan baik disini tadi ada juga penyampaiannya salinan tertua yang masih ada dibuat oleh putranya jadi salinan tersebut disampaikan oleh putranya sebelum disebarkan dan seterusnya saat ini masih disimpan di perpustakaan Bode Lain Oxford dengan kode bukunya MSMARS144 nah ini tadi yang ada di slide sebelumnya seperti ini gambarannya jadi manuskrip Bode Lain ini sendiri cukup lama teronggokkan seperti itu karena hanya beberapa orang saja yang bisa membacanya dan mempelajari bagaimana sebuah manuskrip bisa ditelaah dengan bahasa orang modern jadi gak semua buku yang terdahulu bisa dipahami oleh orang modern secara 100% nah disini disebutkan juga manuskrip tersebut diperoleh pada tahun 1641 di Istanbul oleh Christian Refuse jadi setelah tersebar jadi ada juga beberapa halaman yang hilang sampailah pada di tahun tahun berikutnya ditemukan dan juga dilengkapi berikut tampilan daripada buku Al-Kawakib Al-Tabita tadi jadi memang bahasa Arab seperti ini ada yang dilakukan mirroring juga ada tabel di sebelah kanan yang menunjukkan nama-nama bintangnya serta magnitudenya dan penyebutan bintangnya tersebut nah jadi beberapa nama Arab ataupun beberapa tulisan tersebut kata-kata istilahnya yang sudah banyak hilang jadi hanya orang-orang tertentu saja yang bisa mempelajari nah mungkin seperti yang disampaikan ataupun kepala OIF yang mempelajari naskah-naskah tersebut ini memang hanya orang-orang khusus saja yang bisa membaca dan memahami tentu saja seperti apa juga seperti kita mempelajari tafsir Al-Quran itu saja ketika kita memahami katanya kata-perkata ketika ditaksirkan belum tentu kata-perkata tersebut adalah artinya bisa saja ada arti yang lain yang harus dipelajari dan juga salah satu kebutuhannya ketika mempelajari sebuah naskah ini adalah harus seluruh halaman tersebut tersedia sehingga bisa dipelajari dan ditelah lebih sempurna lagi disini disampaikan salah satu contohnya adalah nama bintang lain yang digunakan oleh Al-Sufi dan teman-teman sebangsanya adalah terjemahan langsung dari deskripsi Ptolemi misalnya nama bintang Formalhaut yang berasal dari bahasa Arab yang artinya mulut ikan selatan dimana Ptolemi juga menggambarkan hal tersebut dari Idih Almages berikutnya ilustrasi konstelasi jadi yang di atas adalah bagaimana gambaran ilustrasi konstelasi yang berasal dari peradaban Arab sedangkan yang di bawah berasal dari peradaban Arab oh yang di atas peradaban barat di atas peradaban Arab berasalkan buku karya Al-Sufi tadi jadi salah satu contoh yang berbeda ataupun menunjukkan perbedaannya tentu saja ikonografi ataupun gambaran rasi bintang tersebut contohnya disini saya ambil adalah rasi bintang Perseus kalau dari konstelasi barat Perseus adalah seorang kesatria yang berhasil memotong kepala Medusa jadi Perseus memegang kepala Medusa hanya kepalanya saja sedangkan di Al-Sufi dia tidak menceritakan kisahnya hanya menggambarkan bahwa seorang seseorang yang memegang kepala setan jadi kepalanya diberikan seperti jenggot dan juga kumis namun memiliki kesamaan terhadap gambaran Perseus yang berasal dari Almages tadi nah berikut gambar bagaimana Orion diorientalisasikan jadi sebelah kiri gambaran ikonografi dari barat sedangkan yang di sebelah kanannya berasalkan karya Al-Sufi tadi sini juga ada beberapa ada Rasi Bintang Drago ada Altair memiliki banyak kemiripan namun tidak semua ada gitu jadi kalau saya lihat kalau saya temukan di Stellarium di Rasi Bintang Barat Modern seperti di pojok kiri atas ada Corvux ada Crater ada Hydra ada Sextan ada Antia sedangkan di bawah di karya Rasi Bintang Al-Sufi dari enam Rasi Bintang yang terlihat dari sebuah kotak tersebut hanya bisa teridentifikasi tiga Rasi Bintang saja tentu saja hal ini berdasarkan referensi dari Almages tadi sama halnya juga yang berada di sebelah kanan jadi Rasi Bintang Modern ada empat sedangkan dari Karya Al-Sufi hanya terbaca dua saja nah berikut adalah Rasi Bintang yang telah dipelajari oleh Al-Sufi jadi diserap yang di sebelah kanan yang di sebelah kiri untuk konstelasi di langit utara lalu yang di sebelah kanan atas Rasi Bintang yang berasal dari Zodiak yang di bawah Rasi Bintang yang berada di langit selatan dan disini mungkin kita lihat ataupun kita dapati terdapat perbedaan jumlah antara Rasi Bintang di langit utara dan juga Rasi Bintang di langit selatan hal ini karena baik itu Al-Sufi ataupun Ptolemi berada di lintang utara sehingga langit yang paling banyak dilihat adalah langit di sebelah utara sedangkan langit di sebelah selatan tentu saja tidak dapat teramati semua oleh kedua tokoh tersebut namun untuk yang berada di Ekuator ataupun di lintasan matahari sama-sama dapat melihat 12 Rasi Bintang utama tersebut jadi ada juga penamaan serapan daripada ataupun perubahan perubahan nama Rasi Bintang dari Ptolemi ke Rasi Bintang Arab mungkin seperti saya lihat ditunjukkan di Zodiac dari Arias digantikan ke Alhamal Taurus ke Attaur Cancer ke Asaratan dan seterusnya jadi mungkin kalau teman-teman sempat melihat di Rubu Mujayab akan ada juga tulisan Alhamal Altaur Attawaman nah itu adalah Rasi Bintang juga Zodiac yang berada di Rubu Mujayab dikarenakan Rubu Mujayab yang mungkin tersebar ataupun kita pernah pelajari mungkin agak kalau tidak dipelajari lebih dalam mungkin akan bingung ini Alhamal ini apa nah ternyata disitu ada logonya Arias nah ternyata Alhamal ini adalah Zodiac nah seperti itu Zodiac Arias nah berikut adalah beberapa gambaran ikonografi ilustrasi konstelasi peradaban Arab dari karya Al-Sufi jadi di sebelah paling sebelah kiri tadi ada Perseus lalu di tengah ada Cancer ada Virgo disini ada Centaur disebelah kanan atas dibawah ada Sagittarius ada Leo ada Altair dan juga ada Draco nah mungkin kita lihat agak agak sedikit lucu gitu kan agak seperti gambaran anak-anak TK ataupun anak-anak SD gambarnya nah ini adalah kelebihan dan juga daya tarik tersendiri yang berhasil digambarkan oleh Al-Sufi jadi karena kebudayaan dari Al-Sufi itu berasal ataupun dekat dari dari sebuah apa namanya sebuah suku saya lupa sukunya jadi ilustrasi yang mereka buat tersebut dipengaruhi oleh sebentar saya sedikit lihat juga oke saya lupa bisa dicontekan saya juga belum ketemu asal sukunya jadi memang sedikit berbeda dan juga sedikit di Arab-Arabkan juga begitu jadi untuk yang laki-lakinya menggunakan sorban dan juga menggunakan pakaian gamis lalu yang perempuannya juga diilustrasikan lebih sopan lagi dengan pakaian lebih panjang seperti kita lihat tadi di Perseus menggunakan sorban di atas juga di Centaurus menggunakan sorban menggunakan pakaian yang cukup sopan juga dan juga bahkan di Sagittarius juga tetap menggunakan sorban jadi ikonografinya di orientalisasikan ke dalam kebudayaan Arab seperti itu nah selain selain temuan-temuan postelasinya beliau juga membuat gambaran peta bintangnya jadi peta bintang yang berbentuk bola nah disini gambarannya jadi selain disampaikan secara secara tertulis dalam buku beliau juga membuat sebuah instrumen untuk memperkenalkan dan juga menyampaikan informasinya lebih lama lagi lebih lama dan lebih jauh dan saat ini masih bola bola bintang ini sendiri masih berada di perpustakaan di Cairo jadi sampai saat ini bola bintangnya masih ada jadi bahkan kita lihat saja lah dari abad ke-8 masehi sampai sekarang masih ada sehingga informasinya masih bisa diakses ataupun bisa dipelajari juga nah ini bagaimana gambaran di peta peta langitnya posisi-posisi bintangnya jadi kalau kita mempelajari seperti saya tunjukkan tadi seperti kita tunjukkan saya tunjukkan seperti disini ini adalah satu per satu rasi bintangnya jadi ketika kita lihat langit malam tentu saja kita tidak mengetahui yang mana bintang-bintang ataupun bagian daripada bintang bagian dari konstelasinya tapi ketika dibuat sebuah instrumen seperti bola langit seperti ini maka bisa diketahui posisinya lalu ketika di dua dimensikan seperti ini akan lebih terlihat lagi jadi di sebelah centaurus ada draco ada juga rasi bintang berbentuk kapal seperti ini ada juga pisosnya dan juga di sebelah kanan dan di sebelah kiri seperti itu jadi kalau satu persatu dipelajari satu persatu bisa lalu ketika diposisikan di petakan ke langit malam juga sudah ada medianya nah jadi salah satu negara yang mengapresiasi karya al-sufi ini sendiri adalah negara Somalia di Afrika Timur jadi Somalia membuat beberapa apa namanya beberapa perangkul yang berisikan rasi bintang dari karya al-sufi itu jadi memang dari beberapa negara Afrika sangat-sangat mengapresiasi sebuah karya dari karya orang lain baik ini sudah sampai oh ini masih ada yang belum lengkap baik saya sampaikan aja kitab Al-Kawakib Atta Bita yang kemudian dikenal sebagai The Book of Fixed Star berisikan katalog bintang yang sangat luas tentu saja lebih banyak daripada Almages tadi yang mencantumkan juga kornian bintang dan perkiraan magnitudo bintang tersebut serta grafik bintang dan ilustrasi konstelasi secara terperinci Asufi mempelajari karya Ptolemi dan buku Almages yang merupakan risalah matematika dan astronomi sehingga juga buku tersebut merinci gerak bintangnya matahari bulan dan planet juga baik di Almages termasuk katalog deskripsi posisi ada 1022 bintang yang ada di Almages tadi yang dikelompok akan menjadi 48 rasi bintang di tahun 137 Masehi mungkin sedikit sarannya juga dari saya mempelajari dan mengumpulkan kisah-kisah konstelasi dan rasi bintang ini merupakan kebutuhan agar informasi dan kisah-kisah mereka tidak hilang dan tidak tersimbun dan tertimbun oleh zaman pada generasi modern tentu saja keberadaan teknologi kita saat ini sangat dibutuhkan agar penyampaian dan publikasinya lebih cepat dan juga bisa ditelah lebih jauh nah tentu saja seperti saya sampaikan sebelumnya keberadaan software seperti Stellarium mensupport dan juga berhasil mengumpulkan berbagai macam rasi bintang mungkin kalau rekan-rekan bisa apa ya bisa paham tentang kode-kode komputer tentang bagaimana menggambarkan ilustrasi teman-teman juga bisa ikut berkontribusi ke Stellarium nah Stellarium ini sendiri masih adalah software yang masih open source jadi masih menunggu orang-orang yang bisa berkarya dan juga bisa mensumbangkan informasi ke Stellarium tersebut nah salah satunya saya juga sebenarnya ikut juga berkontribusi mentranslasi dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia jadi kalau nanti akan ada bahasa Indonesia yang cukup baik di Stellarium maka bukan hanya dari saya saja jadi ada rekan-rekan lain juga yang ikut berkontribusi melakukan translasi kata-perkata kalimat-perkalimat dari Stellarium tentu saja dengan update-nya Stellarium tersebut maka akan muncul sebuah istilah baru dan informasi baru jadi ditunggu juga dari kawan-kawan agar bisa berkontribusi ke Stellarium juga nah di sebelah berikutnya di sebelah kanan bagaimana tampilan daripada Stellarium menampilkan rasi bintang dari peradaban Arab berdasarkan karya Al-Sufi tadi jadi ada posisinya di langit malam lalu di sebelah kiri adalah karya dari tim Oif yang menggambarkan ataupun meletakkan karya-karya meletakkan rasi-rasi bintang Arab tersebut ke dalam peta bintang jadi peta bintang mungkin yang kita kenal ada peta bintang yang hanya menampilkan bintang ada juga peta bintang yang menampilkan 88 rasi bintang dari IAU nah kalau yang dari tim Oif telah menampilkan ataupun telah membuat peta bintang dengan konstelasi yang berasal dari peradaban Arab nah ini adalah salah satu kontribusi dari tim Oif juga untuk menyampaikan bagaimana informasi bisa disampaikan kepada masyarakat mungkin kalau Stellarium hanya orang-orang tertentu saja yang mempelajarinya tapi kalau ada alat instrumen seperti ini mungkin akan ada bisa lebih jauh juga perjalanan informasi tentang karya rasi bintang dari peradaban Arab bisa tersampaikan kepada masyarakat nah mungkin sekian yang bisa saya sampaikan sekilas tentang bagaimana rasi bintang dari peradaban Arab lebih kurangnya saya mohon maaf terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya kembalikan ke moderator baik terima kasih kepada Amanda atas penyampaian materinya baik kita masuk ke sesi tanya jawab kepada seluruh peserta bagi yang ingin bertanya dipersilakan terlebih dahulu diaktifkan kamera dan mic saya mau tanya itu kepada silahkan dibuat raise hand agar moderatornya bisa melihat siapa yang ingin bertanya mungkin sudah ada yang melakukan raise hand ibu moderator kepada abang dam Muhammad Dimas Firdaus kami persilakan terima kasih kepada ibu moderator yang sudah memberikan kesempatan dan terima kasih juga kepada bang hari yang sudah menyampaikan materinya yang luar biasa hanya saya saya mungkin ingin bertanya terkait dari apa judul kegiatannya atau judul halakohnya ini kan rasi bintang pada peradaban Arab gitu namun tadi jika misalnya kita perhatikan bahwa ternyata Al-Sufi dalam tanda putih hanya menggambar ulang mungkin yang bahasannya ya hanya menggambar ulang dari rasi bintang rasi bintang yang sudah ditentukan dari Almages Almages nya Ptolemaeus walaupun mungkin kalau dari segi katalog bintang memang lebih banyak katalog bintang yang disusun oleh Al-Sufi lebih banyak daripada Ptolemaeus tapi rasi bintangnya sendiri itu jumlahnya tetap 48 dengan 15 di selatan 12 di Ekuator maaf di Ekliptika dan sisanya di utara gitu nah jadi untuk peradaban Arabnya sendiri apakah ada yang original gitu dari peradaban Arab untuk khusus rasi bintang rasi bintangnya bukan hanya mungkin gambarnya yang dibentuk ulang atau di apa namanya diakulturasi dengan kebiasaan Arab tapi memang pure dari apa namanya peradaban Arab itu sendiri untuk rasi bintang rasi bintangnya terima kasih terima kasih kepada Abang Dhammadi Mas Ferdawus kepada materi kita Abang Dari Adi sudah diperbolehkan untuk menjawab pertanyaan dari peserta baik terima kasih nah mungkin kalau saya sekilas lihat dari Stellarium jadi ada peradaban Arab sendiri ada tiga buah referensi yang pertama ada Al-Sufi ada juga ada referensi lain jadi ada tiga buah referensi untuk rasi bintang nah artinya masing-masing orang juga bisa mempelajari atau membuat rasi bintang tersebut nah disini kebetulan saya mengangkat karya dari Al-Sufi dikarenakan memang baru beberapa beberapa waktu lalulah ada yang berhasil mempelajari dan juga meng-translasi karya dari buku tersebut nah seperti yang saya sampaikan tadi memang mungkin ada kelebihan dan juga ada kekurangan mungkin kelebihan yang kenapa karya Al-Sufi ini lebih terkenal dikarenakan grafiknya yang juga lebih orisinal lebih orisinal sedikit berbeda kalau kita kalau kita lihat apa yang namanya kalau kita lihat ilustrasi-ilustrasi dari Barat dengan orang Barat maka sudah biasa namun kalau orang Barat melihat ilustrasi dari Asia tentu saja hal ini adalah sebuah hal yang menarik sama halnya seperti kita lihat ilustrasi dari tempat-tempat yang lainnya sehingga bisa lebih tersebar mungkin tujuan daripada Al-Sufi ini sendiri sama seperti seperti Ptolemi tadi cukup untuk bagaimana informasi ini dapat tersebar sehingga disusun dan di dikompile agar terlihat menarik dan orang juga mau mempelajarinya nah kebetulan kalau yang saya pernah dengar gitu ya masih ada lagi naskah-naskah yang memang mempelajari resi bintang dari peradaban Arab namun karena naskahnya belum lengkap jadi belum bisa ditranslasi ataupun ditahkik secara fullnya seperti itu nah kalau yang mungkin kita pelajari ataupun ada tokoh-tokoh lain yang mempelajari bagaimana mentahkik sebuah naskah tentu saja salah satu syaratnya adalah naskah tersebut harus penuh nah kebetulan yang saya pelajari tadi adalah salah satu dari sebenarnya bukan dari naskah juga dari penelitian diangkat juga dari penelitian orang sehingga saya mengangkat hanya dari salah satu sudut pandang saja yaitu dari sudut pandang peradaban Arab berdasarkan karya Al-Sufi tadi mungkin ada yang orisinal juga namun belum berhasil diangkat dan dipelajari dan dipublikasikan juga mungkin seperti itu Mas Dimas ya mungkin karena kalau di Indonesia kan tadi disebutkan juga ada Waluku itu kan sebenarnya dari Orion tapi dengan bentuk yang berbeda gitu kan namun kalau misalnya tadi kan Orionnya Petolemius dengan apa mungkin bahasa Arabnya ya Orionnya Arab ini hanya bentuknya saja yang diubah gitu tapi gambarannya tetap sama-sama seorang pemburu gitu ya mungkin itu sih yang apa mungkin Al-Sufi ini masih sangat terinfluence oleh Almagesnya Petolemius gitu itu saja mungkin terima kasih ada dari yang lain terima kasih terima kasih terima kasih baik sekali lagi saya ulangi jika ada ingin bertanya boleh diaktifkan mikrofonnya dan kameranya atau raise hand di zoomnya apakah suara saya kedengaran mungkin ini ada di kolom chat juga apa Bu Apipa ada pertanyaan juga mungkin bisa saya sedikit bacakan juga izin bertanya nah rasi bintang kan ada banyak nih di berbagai peradaban apakah dari berbagai peradaban tersebut semua rasi bintangnya dan posisi bintangnya sama ataukah rasi bintangnya bisa berubah-ubah nah untuk untuk bintangnya mungkin bintangnya mungkin bintangnya tidak berubah-ubah gitu ya tapi kalau untuk umur sepanjang umur manusia posisi bintang tersebut masih akan sama tapi kalau dalam durasi mungkin seribu atau dua ribu sampai tiga ribu tahun beberapa bintang akan berpindah posisi hal ini dikarenakan bukan karena apa ya bukan karena singkatnya matahari kan adalah sebuah bintang kita mengikuti berputar mengelilingi matahari nah bintang kita juga berada di galaksi bimah sakti bintang juga bintang kita bergerak artinya semua bintang juga pasti berputar di sekitar galaksi kita sehingga untuk durasi yang lebih lama maka bintang tersebut akan juga berpindah walaupun perpindahannya tidak tidak jauh gitu jadi rasi bintang mungkin yang kita pelajari hari ini dengan rasi bintang posisi bintang ketika dipelajari oleh Ptolemi ataupun oleh Al-Sufi bisa saja tidak apa ya tidak sama mungkin ada bintang yang sebelumnya terang namun karena pergeseran ataupun tertutup oleh bintang lain bisa menjadi redup ataupun dengan adanya bintang yang bintang bertumpuk atas apa ya bintang ganda yang ketika berputar ketika di tahun pengamatan Hisparkus dulu jauh dan ketika di tahun 2022 bintang ganda tersebut lebih dekat terlihat daripada bumi dan mungkin lebih terang makanya mungkin ketika saat ini kita bisa mempelajari bintang-bintang tersebut apakah ada perbedaan bintang terdahulu dengan bintang sekarang karena bintang-bintang yang ada di buku-buku referensi tersebut referensi kita saat ini adalah berdasarkan referensi yang terdahulu apakah bintang yang kita lihat saat ini sama terangnya dengan referensi terdahulu jadi kalau kita ingin membuat sebuah rasi bintang baru mungkin saja bisa tapi dengan catatan seperti Al-Sufi tadi beliau mengelompokkan berdasarkan magnitudo yang beliau tentukan artinya ketika Ptolemy ataupun ketika Hisparkus mengamati bintang di zamannya berbeda terang bintangnya dengan ketika diamati oleh Ptolemy dan berbeda juga terang bintangnya ketika diamati oleh Al-Sufi makanya bisa terjadi perbedaan baik itu jumlah bintang sebaran lebar lebar rasi bintangnya dan juga banyak daripada konstelasi yang dapat terlihat mungkin Al-Sufi sendiri juga masih apa ya tidak ingin menambahkan kisah-kisah tentang rasi bintang jadi beliau mengangkat ataupun mentranslasi berdasarkan referensi dari Almages tadi jadi rasi bintangnya tidak tidak berubah tapi yang berubah adalah bagaimana orang lain mengamati dan mempelajari rasi bintang nah seperti yang disampaikan oleh Mas Dimas tadi kebetulan orang Jawa banyak yang apa ya banyak yang ber zaman dulu gitu kan banyak yang berprofesi sebagai petani jadi ketika petani tersebut melihat ke langit malam dan mempelajari langit malam nah ada patokannya yaitu patokan rasi bintang Orion dan beliau dan orang-orang yang mempelajari rasi bintang Orion tersebut tidak melihat rasi bintang Orion sebagai seorang ksatria melainkan sebuah alat untuk membajak sawah nah itulah rasi bintang waluku tadi nah juga seperti kalau di peradaban dari suku Batak tadi ekspertise sampaikan mungkin kalau orang-orang sempat sempat browsing atau sempat melihat dari suku Batak juga ada melihat 12 rasi bintang zodiac tadi bahkan tidak tidak ada yang ada yang sama ada yang tidak jadi di zodiac batak tadi ada yang ilustrasinya seperti kupu-kupu ada juga yang seperti hewan lainnya jadi tidak seperti Sagittarius tidak seperti Capricorn tidak seperti makhluk-makhluk legenda yang berasal dari peradaban Romawi tadi karena tidak ada informasi yang tersampaikan di Indonesia tentang kisah-kisah legenda dari Romawi tadi juga seperti di Aborigin tadi yang mereka juga mempelajari lebih terdahulu jadi sebelumnya saya baca di apa ya di sebuah buku juga untuk suku Aborigin mereka memiliki referensi referensi rasi bintang tersendiri namun karena karena tidak ada yang mempelajari dan kebetulan hanya beberapa orang mendapatkan gambaran gambaran tersebut di gua maka itulah hanya sedikit itu saja yang terpublikasi gitu sama seperti di Arab tadi mungkin ada yang mempelajari mungkin juga ada yang sudah mendokumentasikan namun karena tidak ada yang mengangkat dan juga tidak ada yang mempublikasi sehingga informasi tersebut tertanam samalah seperti kebetulan kebetulan saya dari apa juga orang tua dari Aceh Tengah jadi saya pernah tanya juga sama beberapa tokoh di Aceh Tengah apakah pernah mempelajari tentang rasi bintang karena ketika saya pelajari di apa ya di sebuah bangunan bangunan apa namanya bangunan khas Aceh Tengah ternyata ada simbol-simbol yang menunjukkan adanya simbol-simbol astronomi seperti itu artinya orang di di kampung saya ada mempelajari astronomi namun ketika ketika itu tidak disampaikan ke generasi berikutnya dan sampailah ke generasi saya saat ini informasi astronomi yang berasal dari peradaban Aceh Tengah ataupun peradaban suku dari orang tua saya informasi tentang astronominya menghilang mungkin kalau rekan-rekan juga punya mungkin bisa ditanyakan juga gitu kan apakah masih bisa ditanyakan kepada kakek ataupun kepada tokoh-tokoh adat setempat rekan-rekan apakah ada informasi tentang astronomi baik itu rasi bintangnya apa gitu rasi bintang dari lokasi masing-masing nanti bisa juga dikumpulkan agar informasinya juga bisa tersebar dan juga tidak hilang oleh zaman kita zaman modern seperti ini mungkin zaman modern pasti akan menghapuskan informasi-informasi terdahulu karena dirasa ya sudah tidak perlu lagi dipelajari kita hanya perlu bagaimana untuk hidup besok hari tapi sekarang kita tidak mempelajari ataupun tidak memikirkan bagaimana informasi yang kita dapati hari ini bisa tersampaikan untuk generasi kita berikutnya bahkan sampai generasi yang jauh di bawah kita nah mungkin seperti itu dari saya saya kembalikan ke Ibu moderator baik terima kasih bangda atas ilmunya luar biasa sekali lagi saya ulangi apakah ada yang ingin bertanya baik mungkin kita cukupkan sampai disini karena sudah kukul 14.55 sebelum acara ditutup izinkan saya menyampaikan beberapa kesimpulan dari materi yang disampaikan oleh narasumber kita tadi keberadaan teknologi dan software planetarium seperti stellarium memberikan cara penyajian baru sehingga generasi saat ini dapat mempelajari mendalami dan menyampaikan kembali ilmu pengetahuan serta karya astronom karya astronom muslim yang berpengaruh terhadap dunia astronomi di zaman sekarang dan kedepannya baik marilah kita tutup acara ini dengan sama-sama membaca hamdallah alhamdulillah irrabbil alhamdulillah irrabbil alhamdulillah mungkin izin moderator boleh foto bersama sama rekan-rekan kita disini foto bersama via zoom oke mungkin bisa dihidupkan kameranya oke sebentar satu dua tiga lagi mungkin teman-teman lagi boleh dihidupkan kameranya satu yang di slide berikutnya jangan lupa juga terakhir yuk senyum yang lebar teman-teman satu dua tiga oke baik dengan berakhirnya sesi dokumentasi tadi maka berakhirlah acara kita pada hari ini saya selaku moderator memohon maaf atas salah kata dan pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih